SMP Negeri 17 Kota Jambi akan menyelenggarakan Kepala Sekolah KAP ke-18. Sekolah akan mengadakan berbagai perlombaan untuk mengasah bakat dan keterampilan siswa. Siswa-siswi SMP Negeri 17 Kota Jambi Sabtu pagi sibuk mempersiapkan kegiatan tahunan sekolah, yaitu Kepsek KAP tahun 2018. Event tahunan ini akan dilaksanakan Minggu pagi tanggal 11 Maret 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sekolah yang ke-14 kalinya. Acara akan diikuti langsung oleh seluruh warga sekolah. Melati dan Devi, salah satu panitia dari organisasi pramuka SMPN 17 mengatakan persiapan untuk acara Kepsek KAP sudah matang. Untuk perlombaan tersendiri, panitia membuka berbagai perlombaan. Mulai dari cabang sepak bola yang diikuti masing-masing perwakilan kelas, perlombaan dari para supporter yang paling heboh. Lomba baris berbaris siswa yang rapi, menariknya kegiatan Kepsek KAP tahun ini akan dilaksanakan pawai yang diikuti seluruh siswa dan guru sebelum acara berlangsung. Jadi persiapan kami anak pramuka untuk acara Kepsek KAP besok, itu persiapannya sudah dipersiapkan mulai dari hari ini. Persiapannya insya Allah sudah matang dan alat-alatnya insya Allah sudah lengkap juga untuk persiapan besok. Dan untuk adik-adiknya insya Allah fisiknya untuk besok siap dan semuanya sudah terlaksana dengan baik dan terkonsep dengan baik. Harapannya apa nih deh untuk acara besok? Berjalan dengan lancar. Iya, berjalan dengan lancar. Atas nama siapa deh? Melati Semua Devi. Dengan? Devi Febreza Putri. Oke, makasih. Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Jambi, Armand Daniel mengatakan, Kepsek KAP yang ke-14 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pihak sekolah juga melakukan pawai terlebih dahulu untuk memeriahkan acara. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari bakat dan mengembangkan keterampilan siswa dalam hal olahraga. Misalkan SMPN 17 ini akan mengadakan Kepsek KAP yang ke-14. Kepsek KAP ini memang lain daripada yang telah-telah sudah. Nah, ini yang kelas obat itu tidak biasa. Nah, hanya pembukaan langsung bermain. Jadi, tahun ini kita memang akan istimewa wakil. Kita adakan, dipilih, anak berbaris setiap kelas ini dan pawai. Dan diiringin juga dengan derenggir. Jadi, anak-anak ini juga kita bariskan. Anak promuka, PMF, OSI, semua kita lompatkan semua. Nah, jadi itu jadi ini juga yang kita, apa namanya, di lapangan, tempatnya itu di lapangan bateri yang sungai kambang. Besok kita mulai jam 7.30 kita lansanakan di situ. Sejauh ini, Pak, persiapan untuk hari besok ini, siswa-siswa apanya ada dilatih untuk persiapan atau gimana? Oh ya, ini sebelum penangannya, besok pelasanan, sudah berapa minggu ini anaknya sudah latihan. Itarizki, Jack TV melaporkan.